Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, bergolong patuh menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Dan berikut beberapa harta kekayaan Nurdin berdasarkan situs kpk.go.id. Nurdin pertama kali membuat laporan harta ke KPK saat menjadi Bupati Karimun periode 2006-2011. Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN pada 8 Mei 2015 saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Tercatat total harta kekayaan Nurdin tahun 2015 sebesar lebih dari 6,2 miliar rupiah. Mayoritas hantanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 4,6 miliar rupiah. Selain itu memiliki mobil Honda CR-V keluaran tahun 2005 dan Honda Jazz perolehan tahun 2013. Ketua DPW Partai Nasdem Kepri itu juga melaporkan kepemilikan logam mulia senilai 200 juta rupiah dan benda bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah. Juga memiliki giro dan setara khas sebesar lebih dari 739 juta rupiah.